Ya saudara, produk jamu masih menjadi andalan di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti halnya di ibu kota Provinsi Kepri, kota Tanjung Pinang. Meski memiliki rasa yang sedikit pahit, namun penggemar jamu tidak bisa dihitung dengan jari. Hal itu karena jamu memiliki berbagai khasiat yang baik bagi kesehatan tubuh manusia. Berikut laporan reporter Batam TV dari Indugraha dari Tanjung Pinang dan penikmat jamu yang sukses menembus pasar internasional. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Ini adalah jamu yang tradisional yang terbuat dari berbagai macam rempah seperti akar-akaran, daun-daunan, dan sebagainya. Jamu pada umumnya dikonsumsi dengan cara diminum. Namun, seiring berjalannya waktu, penyebutan jamu lebih dikenal dengan herba atau herbal. Terkenalnya jamu sebagai obat herbal banyak diburu oleh masyarakat. Selain terbuat dari bahan alami, jamu juga sangat mudah untuk dikonsumsi. Salah satunya Sutati, pelaku UKM yang tertarik untuk menjual jamu. Berlokasi di Jalan Insinyur Sutami, Kota Tanjung Pinang, Sutati mulai memperkenalkan jamu olahannya melalui brand jamu sehat Tati sejak 2014 silam. Berawal dari hobinya meminum jamu, Sutati mulai tertarik untuk membuat olahan jamu dengan cara dan kreasinya sendiri. Meski mengkreasikan jamu dengan caranya sendiri, Sutati meramu berbagai rempah-rempah yang sesuai dengan prosedur, sehingga menghasilkan produk jamu yang aman untuk dijual di pasaran. Selain itu, perempuan asal Cilacap ini menggunakan rempah-rempah segar dalam meramu jamu miliknya. Beberapa rempah-rempah tersebut yaitu jahe merah, jahe putih, kunyit kuning, kunyit putih, daun siri, buah pinang, dan daun serai. Dengan penggunaan rempah-rempah tersebut, jamu sehat Tati memiliki banyak khasiat baik untuk kesehatan, seperti menurunkan darah tinggi, kolesterol, asam urat, pegal-pegal, hingga masalah pada kewanitaan. Berkat usaha dan tekat yang dimiliki su Tati, kini jamu yang dihasilkan jamu sehat Tati telah terjual ke berbagai daerah di Provinsi Kebri. Bahkan hingga menembus pasar internasional, seperti Singapura, Malaysia, hingga ke Tanah Seribu Budaya atau Turki. Harga jamu sehat Tati ini dibanderol mulai dari 25.000 rupiah untuk kemasan botol 500 ml, dan 50.000 rupiah untuk ukuran 1,5 liter. Sedangkan untuk produk jamu yang dijual ke luar negeri, Tati menjual jamu sehat dalam bentuk sari pati ukuran 500 ml, seharga 250.000 rupiah. Dari penjualan jamu olahannya, kini brand jamu sehat Tati telah meraup keuntungan sekitar 15 hingga 30 juta rupiah per bulannya. 14 kayaknya insya Allah saya posting di Facebook, langsung responnya luar biasa. Kayaknya orang Tanjung Pinang ini ingin mengetahui, kayaknya gimana ya, ini kok jamunya komplit, ini apa gitu, boleh dikejar semua gitu. Sebulannya bisa berlaku berapa, omzennya berapa gitu? Kalau perbulan tergantung Allah ya, kalau saya, kalau rata-rata susah juga dibilang. Satu hari ya kadang-kadang ada 500, ada 800, ada 1 juta. Itu sehari ya Bu ya? Satu hari. Kemudian rutin, ya. Bahannya ada 5 hari? Bahannya di Tanjung Pinang sudah ada di pasar, sudah banyak yang jual, cuma pada saat kadang ada waktunya yang masalah di luar kali ya, ada terlambat juga untuk yang kunyit putih. Meski telah menembus pasar internasional, Setati tidak berpuas diri. Ia bahkan terus berupaya untuk mengenalkan jamu biliknya dengan mengikuti bazar ataupun pelatihan UMKM yang digelar oleh pemerintah daerah ataupun instansi terkait. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.